selamat siang jadi kita jumpa lagi di channel hari PLTS kali ini saya akan berbagi ya yaitu mereview charger charger yang bermerek IMAX yaitu intelligent battery charger untuk mengecas aki yaitu aki kering atau aki basah ya jadi charger ini mempunyai fitur-fitur yang lumayan banyak jadi kalau kawan-kawan atau teman-teman yang ingin mencari charger saya rekomendasikan charger IMAX ini karena mempunyai fitur-fitur yang lumayan banyak ya di depan saya sudah disiapkan ya chargernya ya yaitu chargernya seperti ini charger yang bermerek IMAX BRT nah di depan sudah saya siapkan juga aki aki 60 ampere aki mobil dan aki motor jadi satu aki mobil dan satu aki motor ya yaitu untuk mengetes charger bermerek IMAX yang mempunyai fitur-fiturnya lumayan bagus yaitu fiturnya ya fitur-fiturnya dapat mengecas aki basah dan kering dilengkapi dengan voltmeter digital dilengkapi dengan mode charge intelijen dan washer dapat menganalisa kerusakan dan performen aki ya jadi jika aki sel-selnya sudah rusak dia bisa menganalisa dan tidak mau mencarging merawat aki lebih tahan lama dan hemat listrik karena charger ini hanya 12 watt ya konsumsi dayanya ya jadi kelebihannya lumayan banyak ini charger jadi kalau teman-teman ingin mencari charger aki saya prokomendasi untuk merek ini karena bisa mendeteksi ya mendeteksi aki yang sudah rusak sel-selnya oke kita langsung praktekkan ya cara pemakaian dan bagaimana aki itu bisa terdeteksi jika sel-selnya sudah rusak sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman pencet tombol like dan subscribe agar channel hari TLTS cepat berkembang dan terima kasih yang sudah men-subred channel kami oke langsung kita praktekkan untuk chargernya ya jadi langsung kita colokkan listriknya ini saya coba ya ini kalau belum dicolokkan dia akan seperti ini ya nobat artinya nobatre dan ini ada anti shotnya juga ya jadi kalau kita konsertkan dia tidak mengeluarkan api dan tidak tidak problem dia punya charger biasanya kan keluar api terus dikering putus ini ada anti shotnya juga kelebihannya disitu oke langsung kita charge baterai mobil ini jadi saya tes untuk posisi plus minus kebalik juga dia tidak mau ya jadi ada proteksinya ya ini contoh ya ini minus ya saya japit plus dan plus saya japit min nah ini plusnya saya japit min jadi kutubnya saya balik dia ada proteksinya juga tuh buzzer nya akan berbunyi ya karena kebalik dia punya kutubnya oke sekarang kita pasang plus ke plus ya dan minus ke minus charging ini akan mendeteksi ya dia menganalisa terlebih dahulu ya nah dia sudah menganalisa good ya jadi akinya masih good ya masih bagus ya terus langsung proses cas cas nah ini contoh aki mobil saya cas ya jadi langsung proses pengecasan dan terdeteksi baterai ini atau aki ini masih bagus karena disini tadi ada tulisan good ya oke ini langsung proses cas ya sekarang kita ambil contoh baterai baterai ini ya motor nah baterai motor ini tercas ini baterai sudah full dan dia analisanya seperti apa oke langsung kita cas ya baterai motornya nah sekarang minus saya pasang disini minus dan plusnya disini ya nah dia langsung menganalisa ya nah ini kita ganjo charger charger langsung menganalisa ya kalau dia bagus nah dia bilang good ya ini ya akinya good langsung dia cas langsung proses cas ya jadi ternyata bisa mendeteksi ya dia sudah full ya dia punya aksi ya jadi ada cut off cut off jika baterai full maka listrik tidak dialirkan ke aki jadi akinya bisa berumur panjang ya teman-teman jadi seperti ini dia punya full nya tulisan full nya ya kawan jadi ada baterai atau aki ini sudah soak atau selnya sudah rusak kita akan tes apa chargernya bisa mendeteksi ya karena aki sudah rusak ya langsung kita tes ya minus kita minus ke minus dan plusnya ke plus ya langsung kita on ya apa dia chargernya bisa langsung meng 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 identifikasi itu ternyata baterai sudah bad ya atau rusak ya tidak bisa mencas baterainya karena api sudah soak jadi charger ini menurut saya cukup lumayan bisa bisa intelligent baterai charger jadi teman-teman jika ingin membeli saya rekomendasikan ya imac baterai ya imac digital atau imac charger jadi di bagian atasnya ya ada kode-kodenya ya ini ya jika baterainya kondisi baterainya ya nah ini kode-kodenya jadi baterai baterainya yang sudah selnya tidak bagus atau mungkin sudah rusak dia bisa menganalisa oke kira-kira sekian ya teman-teman ya untuk berbaginya ya charger bermerek imac nya jadi semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang lagi mencari-cari charger aki untuk motor aki untuk mobil terima kasih untuk teman-teman semua semoga sehat selalu dan sukses selalu terima kasih terima kasih